Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan aku, Desmalin Oke guys, untuk kali ini aku akan bercerita tentang LDR guys Berbicara tentang LDR tentunya tidak asing lagi ya guys LDR apa sih? LDR singkatan dari Long Distance Relationship Jadi guys, LDR menurut aku adalah Sebenarnya aku sendiri juga bingung guys Mau menjelaskan tapi takut salah Nanti bisa-bisa dibilang sok tau guys Jadi bagi kalian yang tau tentang LDR Pengertian LDR itu apa sih? Jadi kalian bisa menuliskan di kolom komentar di bawah ya guys ya Jadi ini saya ceritakan adalah menurut aku sendiri ya guys Jadi pengertian LDR menurut aku ya guys ya LDR mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kalian Gimana rasanya LDR? Mungkin ada yang bilang LDR itu enak Ada juga yang bilang LDR itu tidak enak Aku lagi merasakan yang namanya LDR guys Hubungan kita memang biasa-biasa saja Tapi yang biasalah bakal menjadi istimewa guys Apakah pernah terpikir Kalau yang biasa bakal jadi istimewa? Mungkin dari salah satu kalian bakal ngalamin itu LDR juga menguji kesetiaan kita ke dia Pernah terpikir tidak oleh kalian Kalau kita sama pacar Kita sendiri tiap hari ketemu Tiap hari jalan Tiap hari main Pasti ngerasa bosan kan? Ya walaupun yang LDR juga Bosan gak ketemu-ketemu guys Tapi rasa bosan itu akan hilang Jika kita ketemu Dan rasa bosan itu akan hilang tersendirinya guys Banyak orang di luar sana yang menyerah dengan hubungan jarak jauh Tapi disini aku tidak akan menyerah Aku akan tetap menjalani semua ini guys Kita diuji kesabaran Kita gimana kita tidak bertemu dengan pasangan Kita dengan waktu yang sangat lama Tapi Kalau hati kamu memang cuma untuk dia Pasti Kita bisa kok ngejalanin hubungan jarak jauh Jujur LDR itu memang benar-benar menyiksa LDR itu memang sangat sulit Jadi Jujur LDR itu benar-benar menyiksa guys Buat Siapa aja yang ngalamin gitu ya Mereka harus mampu menahan rindu Iya Kalau LDR jauhnya bisa ditempuh Cuma sejam Nah Kalau seperti aku gini Taiwan Lampung guys Jadi Taiwan Indonesia guys Mau gimana coba Haha Ketawa loh LDR itu Dapat membantu kita Melatih kesabaran Karena Kita susah banget Untuk ketemu guys Butuh waktu Apalagi Kalau bukan satu provinsi Seperti aku Bahkan beda negara guys Wah Haha Ketawa ya guys ya LDR itu Melatih kita Dalam kejujuran guys LDR itu pun membuat kita Mengerti apa arti Dari kesetiaan Dengan pasangan kita LDR itu Melatih kita Untuk saling percaya Dengan pasangan kita Walaupun Pasangan kita itu Jauh Ya memang jauh ya guys Dikatakan LDR memang jauh guys LDR itu Nganenin Maksudnya Nganenin itu Kita selalu kangen Terus sama pacar kita Aku aja kangen Dia terus Haha Tertawa lagi ya LDR itu Sesuatu banget guys Karena Kebanyakan Orang susah banget Untuk jalanin pacaran Apalagi Pacaran jarak jauh Makanya Buat kalian Yang LDR Kalian hebat banget Bener-bener hebat LDR itu Dapat mengerti Apa makna Dari pertemuan Walaupun itu Pertemuan Walaupun Hanya sebentar Ataupun Lamanya LDR itu Belajar untuk Mengerti Dan pengertian Satu sama lain guys LDR itu Membuat kita Tau Apa pentingnya Komunikasi Intinya mah Pacaran jarak jauh Atau LDR Itu harus Bangga Karena Memang kita Tidak selalu Bertemu Tapi Sekalinya kita Bertemu Kita dapat Meluapkan Semua Kekanganan Kita Selama ini Dan Mengerti Apa makna Dari LDR itu Jadi Makna Dari LDR itu Sendiri Dan Pertemuan Mau Singkat Ataupun Tidak Dan Tidak Semua orang Itu Dapat pacaran LDR guys Hanya Sebagian orang Yang benar-benar Dapat Menjalankan Pacaran Jarak Jauh Jadi LDR itu Sangatlah Sulit Guys Buat kalian Yang lagi Ngerasain LDR Seperti Aku ini Guys Aku punya Tips Buat Kalian Tips Menurut Aku Jadi Yang pertama Adalah Berpikir Positif Jadi Kalian Harus Berpikir Positif Kepada Pacar Kalian Agar LDR Kalian Benar-benar Goal Kemudian Yang kedua Saling Percaya Percaya Dengan pasangan Kita Memang Sangat Sulit Apalagi LDR Jauh Gitu Gitu Kemudian Jangan Mudah Terhasut Yang ketiga Kemudian Yang keempat Belajar Sabar Yang kelima Sempatkan Mengabarinya Kemudian Yang keenam Hindari Niat Untuk Selingkuh Dan Yang ketujuh Adalah Yang paling Penting Jangan Merasa Sendiri Jadi Hubungan LDR Itu memang Sangat Sulit Jadi Siapa Saja Mungkin Akan Sulit Dalam Menjalankan LDR Tetapi Kalian Harus Berpikir Positif Kalian Bisa Sabar Yang Namanya Penantian Itu Selalu Ada Jadi Oke Guys Sekian Cerita Dari Aku Kita Sambung Lagi Ke Video Aku Selanjutnya Jangan Lupa Like Comment And Share Dan Jangan Lupa Klik Tombol Lonceng nya Agar Kalian Tahu Notifikasi Dari Aku Salam Sukses Dari Aku See you Next Time Bye Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye 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 Bye